Sejam doang ya Salam dari Meksiko Kok jujur gak ada ya hari ini aku Sendirian Mengecek rumah Mengecek rumah yang sedang dibangun Tapi sebenernya udah bisa ditinggalin sih Cuma tinggal sisa sedikit-sedikit gitu Udah mulai seneng banget kayak dapur udah bisa dipake Dapur udah mulai bisa dipake Terus kayak Udah pada mau selesai sih tinggal Kecil-kecil aja Bye kabarnya Live bareng Nabilah Nabilah lagi ngabur-burit kali Gitu Live bareng followers Nanti ya Ya rambut udah banyak Room tour dong Sebenernya aku tuh kayak Kepengen room tour Tapi kayaknya Belum jadi juga rumahnya Terus masih berantakan Di atas tuh masih ada yang ngerjain Ina itu Ina itu Ina itu Jadi Aku coba Room tour Ruangan-ruangan yang mungkin kayaknya Udah lumayan rapi aja kali ya Terus kayaknya dibawa kesini Kayaknya enggak deh Nanti mama kok bisa marah Ini sebenernya aku lagi ada di dapur Dapurnya ini tuh Dapurnya tuh Jadi kayak Dapurnya itu kayak Dapurnya itu kayak Dapurnya itu kayak nanti langsung Nyambung Sama kolam Kolamnya liat deh Belum Jadi masih berantakan banget Ini masih Agak ada yang harus dibangun gitu loh Buat tanaman-tanaman Hmm Ada rekomendasi enggak? Mendingan dikasih tanaman apa Aku tuh sebenernya pengen kayak tanaman yang gantung-gantung tuh apa sih? Cuma katanya Kalau itu tuh ngerawatnya susah Bener gak? Katanya kalau itu ngerawatnya susah Apakah bener? Jadi nanti dapurnya kenapa disini Nanti rencananya Di sebelah kolam ini Aku pengen kayak kasih-kasih Meja makan di luar gitu Jadi biar nanti gampang Mau beres-beres Mau masak Nah Tadi Aku udah tes dapurnya Tadi aku udah iseng tes dapurnya Beli sayur dan beli lain-lain Karena Pengen ngemil-ngemil Karena ini ada mama aku Ada papa aku juga Jadi tadi aku Masak Terus tadi aku masak Capcai goreng Keliatannya kayak biasa aja ya Paling ini masakan aku enak loh guys Terus kayak kebanyakan kuah gitu Memakannya kayak langsung Keringetan gitu Tapi gak apa-apa Tapi jangan pada ngiler ya Melihat capcai goreng Karena ngabung buritnya masih Sebentar lagi Gitu Kasih vertikal garden Iya Cuma kayaknya Kayak masih bingung gitu loh Karena aku Honestly bukan Tipe yang bisa ngerawat tanaman Jadi aku juga bingung By the way Life hari ini tuh Spesial banget Karena Kalian harus jeli Harus jeli Melihat live aku hari ini Kayak sama Hampir satu jam ke depan Karena nanti Pokoknya dicatot deh Karena aku nanti akan bagi-bagi hadiah Di live ini Jadi lapar Capcai gorengnya kok berkuah Salah ya Namanya juga masak sendiri Jadi kayak belum Belum disini tuh Peralatannya belum lengkap Tapi Iseng aja Kayak kepo gitu loh Kalau dicoba Soalnya ini aku kompor baru guys Kompor Terus kayak Kulkasnya Nggak baru juga sih Soalnya udah beberapa bulan yang lalu Cuma tuh Kayak iseng aja pengen coba Apalagi kan Kulkas yang aku punya tuh kayak Aku Bersyukur banget sih Akhirnya memilih kulkas itu Karena dia bener-bener Walaupun aku jarang kesini Tapi Semua bahan-bahan yang udah Aku Taruh di kulkas itu Itu tuh tetep seger gitu loh Tetep fresh gitu loh Nanti aku sebutin ya Kenapa Kenapa aku pake kulkas itu Dan bener-bener Karena ini rumah belum ada ninggalin Tiap kesini tuh Semuanya aku taruh Kayak buah Kayak sayur Karena aku kan emang Lagi lumayan hidup sehat ya Dari tahun lalu ya Nah itu tuh kenapa Dia tuh masih bisa tetep fresh Dan stay banget Jadi Tanaman pohon sirih Kulkasnya pasti dua pintu Iya dua pintu Tapi ini bener-bener menurut aku Worth it banget sih Karena harganya juga gak begitu mahal Hahaha Gitu By the way Ya bilang capcai kuah aja ci Iya juga ya By the way Jangan lupa simak live aku Karena aku bener-bener Pengen kasih kalian hadiah Tapi kalian harus bener-bener Menyaksikan Kalian harus bener-bener Mengamati Cielah Mencatat kalau perlu Oke Biasanya kalau breakout lagi apa Aku tuh lagi ke Lagi parah banget Lagi breakout parah banget Karena kemarin tuh sempet makannya Ngaco Semet makannya ngaco Makannya Ini sekarang udah mau balik lagi Ke habit hidup sehat Dan dengan makan-makan kayak sayur Buah gitu loh Kayak makan sayur Buah Makan tadi bikin capcai Kuah Bukan capcai goreng Terus kayak Mulai-mulai Sedia banyak buah Karena kayak penting banget ya Ternyata apa yang kita makan tuh Berdampak ke kulit banget Aku kemarin hidup sehat Kulit aku enak banget Mulus banget Terus semenjak kemarin udah agak-agak Mulai-mulai bandel Kulit aku langsung breakout Jadi mau mulai lagi Dan makan dari tuh Karena penting banget Kalau kita pilih-pilih Home appliance tuh Yang sesuai dengan gaya hidup kita Jadi harus disamain gitu Spil hadiahnya Spil hadiahnya nanti bakalan ada merchandise Makan temen gak? Enggak Jual lagi latihan Jadi aku hari sendiri aja Oke 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 Kalian mau ditanya-tanya apa? Kalian pengen tanya-tanya apa nih guys? Kayaknya kalau misalnya Biasa nih Kalau misalnya kalian lagi Buka puasa Itu kan ada takjil ya Itu takjilnya pake apa? Iya stop gorengan Sebenernya kalau gorengan tuh gak apa-apa kali ya Cuma asal kalau kita masak sendiri Terus mungkin Kita udah tau gitu loh Minyaknya yang dipake sekali Mungkin masih oke Cuma ini karena Hah kemarin udah kacau banget Kebaikan liburan kayaknya aku ya Iya kan Kalau makan sembarangan langsung aruh ke muka Makanya ini sekarang aku lagi pengen Banyakin makan buah Banyakin makan sahur Eh sahur Banyakin makan sayur Makanya home appliance-nya harus bener-bener Tepat maksimal banget Gitu 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 Kicu By the way aku pengen pamerin kulkas baru aku deh Pisang goreng Aku pengen Pamerin kulkas baru aku Nih Liat ya Aku pengen pamerin kulkas baru aku Tara Ini dia Kulkas baru aku Sebenernya gak baru sih udah berapa bulan Jadi aku kayak pengen kasih honest review Maaf ya disitu agak berantakan Karena kemarin di Tadi karena tadi pake ngulek Baru dicuci Ya Jadi Ini kulkas baru aku Ini kayaknya minta Minta ini aja deh Jadi ini tuh kulkas Yang menurut aku tuh kaget Aku udah pake sebulan lebih Dan biasanya kalo misalnya orang Pengen punya kulkas yang Misalnya aku agak besar seperti ini Karena kan ini kan besar juga ya Muatnya tuh banyak Orang tuh takut banget bayar listriknya Bener gak sih Tapi aku kemarin tuh kayak kaget banget gitu loh Pas aku bayar listrik Dia itu sebulan kayak Sebulan tuh kayak gak nyampe 40 ribu gitu loh Buat kulkas ini Dan pertahunnya itu Dia itu kayak mungkin Kalo dari kemarin orang elektroloks yang ngejelasin Bisa kayak 400 ribuan buat setahun Karena ini tuh ada inverternya gitu loh Karena kalo inverter tuh dia lebih hemat listrik gitu Tapi Biasanya Kalo misalnya Kulkas inverter itu tuh mungkin dinginnya kadang Kayak gak bisa stabil atau apa Cuma kalo dia tuh gak dinginnya tuh udah Oke banget gitu Spill isi kulkas Boleh Bel-bel tolongin sini Bel Nih ya ada dia Jadi aku minta tolong dia dulu Karena dia bermain Dia pengen liat kulkas aku Apa itu bilang elektroloks juara emang yang ada harga kualitas Kalo di toko elektronik emang banyak-banyak Tuh kalo ada budget lebih Emang ambil elektroloks aja Karena udah pasti bagus kualitasnya Aku sambil liat muka aku ya Biar kalian bisa Supaya kalian bisa Biar liat lebih jelas Jadi emang iya tuh tadi dia bilang Emang elektroloks tuh emang lebih bagus sih kualitasnya Kepenjat Omolide Jangan Jadi kalo misalnya memang ada budget lebih menurut aku Kalo buat home appliance tuh Jangan sembarangan juga sih Karena kan itu kan akan kita pake Sampai pengennya selamanya Pengen beberapa tahun ke depan Sampai nanti kita punya anak Sampai mungkin nanti Mau bontagan di rumah Yang penting tuh home appliance-nya tetep ada gitu Nah itu tuh penting banget Kalo misalnya kita cari home appliance yang Pertama awet Hemat listrik Terus juga mungkin fitur-fitur di dalamnya tuh sesuai gitu loh Sama apa yang kita butuhkan Contohnya kalo misalnya aku Ini bacokomanya ini meter ya Contohnya kalo misalnya aku Kayak aku tadi bilang Kalo tadi aku kan bilang aku lagi kayak Kayaknya hidup sehat gitu kan Nah menurut aku Home appliance yang aku butuhin itu jelas Ini lo zoom-zoom gitu ya Enggak Jadi menurut aku Home appliance yang aku butuhkan adalah Home appliance yang bisa Nyimpen kayak Sayur, buah gitu kan Apalagi ini belum ditinggalin Jadi pengennya Gak cepet busuk juga gitu loh Jadi tiap kalo masak disini tuh masih fresh gitu Nah ini dia Contohnya Ini adalah Kulkas pilan aku Dari Electrolux Ngomongnya cepet amat bu Harusnya pelan-pelan ya saya Harusnya pelan-pelan ya Nah ini aku spill ya Aku spill ya Jadi tadi aku udah kasih tau ya Kalo misalnya ini hemat listrik banget Setahun mungkin Dalam satu tahun ya Bukan satu bulan Ini tuh cuma bisa kayak Sekitar 450 ribuan Kita beli listrik setahun Untuk dapet kulkas segede ini Dengan fitur-fitur sebagus ini Itu yang tinggi juga Terus kalo misalnya kalian aku buka Dengan ya Ini tuh luas banget Sorry ya guys Karena ini Kulkasnya Masih baru dan Belum fiturly tinggal disini Jadi memang isinya masih apa adanya Cuma yang udah pasti Aku sebenernya tuh kayak Cabai Kayak tomat kayak bawang semuanya udah pasti masuk sini Dan ini tuh bener-bener awet banget gitu loh Ini bener-bener awet banget Walaupun ini Udah lama gak dipake Tapi dia gak cepet menggusuk Jadi memang Fitur-fitur di Electrolux ini Yang kali aku suka Kenapa aku pilih ini ya karena itu Karena Pengennya tuh dia bikin gak cepet busuk Kayaknya semuanya gak sih? Kayaknya semuanya pengen punya kulkas tuh Yang kayak Dia tuh tetep Tetep stay gitu loh Kayak tetep fresh Terus Aku paling suka juga Dia tuh Kalau kalian masukin makanan apa Mungkin yang ada baunya Takut mendominasi Dia tuh Enggak Jadi dia tetep Baunya tetep Netral aja Gitu Terus Habis itu Nah Tadi fitur yang aku bilang itu Fitur yang aku bilang Kenapa Aku tuh kayak Misalnya nyimpan jiwa Nyimpan sayur Maksudnya disini Lihat nih Ini sayur kayaknya ada deh Ini sayur disimpan Sama yang bantuin aku di rumah Kayaknya ada Tiga minggu tuh kayaknya ada deh sayur ini Ini tuh tinggal kita taruh aja Di fitur yang namanya taste lock ini Karena Kalau misalnya Si taste lock ini itu Dia tuh bisa nyimpan Sebenernya kesegaran yang paling maksimal Dalam tujuh hari gitu Jadi kalau misalnya kalian Taruh buah Ini sebenernya tuh kayaknya baru dibeli ya Jadi harusnya kalau misalnya kalian taruh sini Buah Bawang Atau misalnya kayak buah gitu Dia tuh bisa seger Walaupun tujuh hari Itu tuh kayaknya Makanya si elektronks ini suka bikin challenge gitu kan Bawang challenge tujuh hari Biar kalian tuh bisa lihat Kesegaran itu seperti apa Contohnya ini ya tadi Langsung Nih Ini tuh udah tiga minggu yang lalu guys Harusnya kalau tiga minggu tuh Kalau misalnya mungkin ya Di kulkas lain tuh Dia tuh kayak Udah Laju banget ini tuh Enggak Dia masih bertahan Padahal udah lama banget Hah Kayaknya gak tiga minggu jondang Ini waktu aku beli lagi Ini kita tanya ya Sama yang bantuin rumah aku ya Supaya kayak bener-bener Aduh bunyi Aduh bunyi Nah gitu Tadi tuh Udah bunyi kan Jadi kalau misalnya kita buah kulkasnya kelamaan Nanti langsung bunyi untuk memperingati kita Kalau misalnya kita buah kulkasnya itu yang lama gitu Jadi Udah harus hidup lagi Freezer-nya sebelah mana Ci Freezer-nya Freezer-nya di sebelah kiri dong Tuh Ini tuh kayaknya bisa langsung nyimpan es batu juga gitu loh Terus gede banget Ini tuh bener-bener gede Terus abis itu dalam Menurut Cici Gimana performa kulkas elektronik Cici dalam jangka panjang Apakah harganya sepada dengan kualitas fiturnya Ci Oh menurut aku iya dong Karena Kalau misalnya kalian lihat kulkas-kulkas tuh sekarang harganya beragam banget gitu loh Lu gak bersih-bersih Cici enak, yuk Menurut aku tuh kulkas tuh harganya beragam banget Jadi kayak ada kulkas yang harganya tuh bener-bener Murahnya murah banget Terus ada kulkas yang bener-bener sampai mahalnya mahal banget Kalau menurut aku dia itu sih Sangat worth it dengan Dan dia punya fitur Jadi kalau misalnya kalian lihat fitur-fitur yang tadi aku jelaskan ada taste lock Terus tadi juga ada banyak ya Ada apa lagi sih sebentar ya Aku tuh pengen nyandungin tapi aku takut salah gitu loh Jadi mendingan kita langsung search aja biar gak salah Ada taste lock tadi kan Supaya yang bisa 7 hari tetap segar Terus ada taste guard juga Dia tuh menjaga filter karbon untuk menjaga lemari es lo tetap segar Dia juga ada even time-nya juga Makar enak lebih lama dengan meminimalkan fluktuasi suhunya Jadi suhu dia tuh bakal top stay gitu yang aku bilang Walaupun ini kulkas inverter Tapi dia bener-bener stabil gitu loh Kediginannya Walaupun dia hematistik juga Dan yang pasti dia juga Aku akan disini Ini nih Itu tuh kayak ada pembuat esnya gitu loh Ini penting banget nih Buat teman-teman Buat teman-teman saking banyaknya ya Ci Buat teman-teman nih Buat teman-teman nih Kalau misalnya suka males isi es batu Ini aku punya sesuatu buat kamu Jadi tinggal kamu isi aja Terus kamu tutup Udah tinggal di search gitu ya Terus nanti es batunya tinggal keluar dari sini Jadi gak usah tuh yang kayaknya Isi es batu males Biasanya kalau udah isi batu kosong Disuruh isi lagi Siapa nih yang terakhir pake es batu gak diisi Gak usah Karena kulkas ini menurut aku udah enak dan nyaman banget Apalagi kalau misalnya mungkin yang materi wibu gitu ya Menurut aku kulkasnya itu Itu sangat worried banget nih Supaya kita tuh Kalau beli makanan tuh kan kayak Pengennya sekali terus banyak Kalau ini tuh gak bolak-balik Jadi kayak Kamu beli ini sekali langsung banyak Dia gak bolak-balik Udah taruh aja 7 hari Masih oke buat seminggu Even kayaknya menurut aku buat 2 minggu Tapi jadi tidak mungkin ada beberapa sayur yang bisa Kalau buat 2 minggu tuh masih aman banget Jadi gak perlu kayak tiap hari ke pasar Atau kalian tiap hari beli bahan Itu tuh gak perlu sih Karena tinggal beli sekalian Karena ini kan muatnya juga banyak Pegel ya tangan lu ya Pegel ya Ganti tangan lu Jadi muatnya juga banyak Terus juga kesegaran udah pasti terjaga banget Karena fitur-fitur di kulkas elektrolok ini Udah bener-bener oke banget Nah buat yang nanyain Aku udah ketemu nih Buat yang nanyain kulkas aku ini apa Ini dicatat ya guys ya Ini ESM5401ABID Kalian mungkin bisa screenshot aja nih Kalau misalnya kalian pengen ke toko elektronik Lagi cari kulkas Itu kalian bisa screenshot yang ini kak Yang kayak Ci Sanju ini kulkasnya Kapasitasnya besar gak Ci? Besar banget Besar banget Justru sebenernya aku pilih kulkas ini Ini cuma dari jauh gitu biar keliatan Satu ini aja aku hanya bisa ini ya Ini banyak ya Sebutin ini ya Pokoknya minumnya tuh banyak banget Sampai ke belakang-kebelakang Tuh Lihat ya Sampai ke belakang-belakang Ini masih dalam banget guys Ini gede banget Dua pintu Terus udah gitu tuh dia kesininya dalem Aku makannya suka Dan menurut aku ini gede banget sih guys Cukuplah Cukuplah Kalau kalian mau stock kayak makanan Makanan yang gak basi kayak sebulan sekali Itu masih oke Terus warna hitamnya bagus ya Iya Karena hitamnya tuh bagus Warna hitamnya tuh kayak Mahal gitu Mahal dan cocok buat desain gitu loh Kalau misalnya kalian pake indra Misalnya kalian pasti pengen Yang tatak luarnya bagus Tolong pin sama Bagus Tolong pin sama kulkasnya kak Yaudah lu pinin ya Apa namanya? Kulkas ES E5 ES E5 4 0 4 0 1 1 A BID 41 A BID Tuh udah aku spill ya guys ya Sayang aja ini gak ada keranjang ya Kalau ada keranjangin Berisi betulnya ada berusaha Ini bener-bener ini pure Itu kalau bersihin bunga es Udah kagak ada bunga esnya Saya Ini kulkasnya Udah oke banget Jadi kalian bener-bener gak usah Sering-sering Gak usah sering-sering bersihin bunga es ya Karena memang kan dia kan sumunya juga udah dibikin stabil gitu loh Jadi gak too cold Dan kalian juga Jadi kalau misalnya Mungkin ya Ada kulkas-kulkas ya Kalau dia tuh kedinginan gak bisa menyesuaikan sumunya Kalau yang ini tuh bisa jadi meminimaliskan Kalau misalnya dua bunga es itu mundus loh Begitu Elektrolux guys Elektrolux ya guys ya Jadi elektrolux tuh banyak banget loh produk-produk yang oke Kayak di rumah aku yang di rumah-rumah aku tuh banyak banget produk elektrolux Dia cuma mau beli elektrolux ya Microwave, terus mesin cuci itu tuh banyak banget Makanya ngomong klien waktu tuh kebanyakan pasti elektrolux Kenapa sih apa yang bikin cuci akhirnya pilih lukas itu Karena kalau cuci itu bisa bandingkan dulu dengan yang merek lainnya kan Padahal harinya mirip-mirip Karena gini guys Ini berdasarkan pengalaman Biasanya kalau misalnya Lu bisa sampai sini aja gak Ini kayaknya terlalu cingkran banget gitu Bulan puasa Jadi kalau misalnya Pasti kalau kalian pengen beli sesuatu Sesuatu itu pasti pengen denger review dan testimoni Dari orang-orang sekitar kalian supaya kalian tuh Mendapatkan honest review gitu gak sih Nah kalau misalnya elektrolux ini Mama aku tuh udah pake Dari mulai microwave Dari mulai mesin cuci Dan mama aku tuh bilang kalau elektrolux itu adalah salah satu yang terawet juga gitu Terawet Terus dipake tuh mesinnya kayak Kalau bahasa-bahasa orang Jawa tuh kayak bundle gitu loh guys Jadi gak perlu sering Gak perlu yang kayak Aduh rusak ini service Aduh rusak ini service Enggak Apalagi sekarang kan zaman semakin lama teknologinya semakin upgrade gitu Termasuk di Twitter yang tadi udah aku pasti tau Jadi memang itu Bener-bener membantu kehidupan aku juga Untuk yang pengen hidup lebih sehat juga Nantinya Terus after salesnya cepet ya Kayak Kalau misalnya ada apa-apa langsung telfon langsung datang ya teknisinya ya Yes Itu yang mama aku suka Iya biar bisa Ada yang mau nanya-nanya gak guys? Ada yang mau nanya-nanya gak? Ada yang mau nanya-nanya gak? Ada yang pengen tanya-tanya gak? Bila ini bundle ya tuh galanya tuh Ini by the way Ntar gue panggil lagi ya Ini gue mau selfie aja dulu Ini balik dulu Balik dulu Nggak ada ginianya Tunggu guys Tunggu guys Ih kok kayak gini sih filternya Oke itu untuk kulkasnya Badi aku pengen liat deh Nih aku pengen kasih kalian tunjuk satu Bagaimana bagusnya gak di filter ya Garansinya berapa lama? Nah buat garansi itu kalian bisa langsung tanya Ke si elektroluxnya guys Tau aku garansinya masih oke kok Oh nih 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 ada tulisannya di kulkas aku Tuh 10 year warranty on inverter compressor Tuh ya Duh home tour tuh rumahnya belum jadi Masih berantakan banget guys Jadi aku yang bisa di home tour ya kulkas Eh kulkas Dapur aku aja dengan berserta-berserta Perabotan-berabotannya Ini kak Kenneth Yoni tau 10 tahun Ini udah lama kerja ya kak ya Nih aku nih tadi masukin udah buah beberapa hari yang lalu Ini pun udah sisa Karena udah aku makan-makan ini gitu ya buahnya Jadi kayaknya itu kita tes Tunggu ya Ambil Gak usah deh cuci tangan aja Nih guys Jadi aku ambil buah dari kulkas yang udah aku simpen Kita lihat ya Nih Ini buahnya Tadi udah aku masukin kayak semacam Kotak gitu Tupperware gitu Ini masih oke banget By the way ini aku kasih kalian ide aja ya Jadi kalian kalau misalnya ngeliat aku makan Jangan kepengen Karena kan buka puasa sebentar lagi Liat tuh Ini tuh jambu kan Nah Dia tuh gak Walaupun udah semingguan gitu Tapi dia tuh gak banyak Apa sih kayak Oksidasinya masih bagus gitu loh Jadi dia gak terlalu Yang warnanya coklat-coklat gitu Gitu Udah aku pin ya guys ya Tuh Masih kriuk juga Masih kriuk juga Masih fresh banget Masih fresh banget Buahnya Ada dong Kak Relly ada dong Kak Kennethnya kamu kayak gitu Kamu kuasa Aku bukannya gak menghargai Tapi aku pengen kalian Ngetes juga nih Buah Kalau misalnya udah aku masuk ini Udah semingguan di kulkas Kan belum tinggal sini Pas aku balik lagi Dia tuh masih oke banget Masih oke banget guys Siapa tau kan Takjilnya Sebenernya boleh sih Kalau puasa kan butuh gula ya guys Kalau takjil kan Puasa tuh kayaknya Butuh gula kayak pada Beli es buah ini Beli es buah itu Cobain takjil Pake buah Yang beneran Jadi kayak Gulanya alami Jadi lebih sehat juga Gitu Tes kriuk buah jambu Iya Soalnya kan Kalau buah pengen kita tau Fresh apa enggaknya tuh Dari Si Dari Si kriuknya itu Masih kriuk apa enggak Gitu Gitu guys Ada yang mau ditanya lagi gak Tentang kulkasnya Adakah yang ingin kalian tanyakan nanti Tentang Kulkasnya Itu kak Irma tuh Baris kak Kenneth yo Kak Irma kenal sama kak Kenneth yo Menurut aku keke banget Kalau kalian lagi cari Kulkas Isinya gede Terus kayak Gak pengen bolak-balik pasar Bisa tahan 7 hari aja Masih oke banget Masih fresh banget Dicatet Langsung Cari di e-commerce Cari pengiriman yang paling cepet Besok nyampe Gampang Komponnya ci sekarang Oke Tadi pas banget Tadi pas banget dah Nah nih buahnya Kalau udah Tinggal Tutup lagi Terus masukin lagi Tau sini aja Karena abis ini mau dihabisin Tapi kalau misalnya kalian pengen ada yang semingguan gitu Tinggal taruh di taste lock ini Kalau sebelah kiri Iya Freezernya Segede ini Ciu Ini buat ash batu Kulkas aku udah tadi dibuka guys Ini kalau misalnya ada ibu-ibu dirumah Ternyata aku Kulkas tadi dibuka terus pasti Oke oke Kalian pengen apa? Kulkasnya udah ya Ada yang pengen tanya lagi gak Tentang kulkasnya Kalau kulkas haruka Aku gak tau isinya apa guys Coba nanti kalian tanya sendiri ya Kalau misalnya kulkasnya haruka Aku gak tau nanti coba kalian tanya sendiri Kompor ci Kompor ci Cabainya masih kreoka Guys Kalau aku pengen tes cabai Haruskah aku menggigit cabai itu Dan keriuk gitu Nanti aku kepedesan dong guys Nanti aku kepedesan dong guys Kepedesan dong Kompor ayam Nah ini nih yang tadi aku bilang Ini sekarang kita ke Ke kulkas ya Pada mau kulkas gak Eh kulkas Ke kompor Tapi sebenernya aku udah Dia udah keringatan banget guys Jadi aku udah masak Jadi langsung Berkeringat Coba liatin isi-isi dapurnya Boleh aku spill ya Dapurnya ya Cidoin aku lolos SNMPTN Tahun depan dong Boleh Kali ini sukanya kayak Tes bawang Tes Apalagi tuh Cabai Ya Kayak menurutnya Gimana ya Aku menjelaskannya Tes bawang dan tes cabai Oke Ya udah sekarang Kapan kamu kesini Ini Kalo kompor yang aku pake Nih belum listrik guys Sebenernya Kayaknya ada juga deh Yang listrik dari Electrolux Itu kalian bisa cek Cuma Eh by the way Jangan lupa ya Ada quiz ya Ada quiz ya Ini dari tadi aku ngomong Udah Udah gak bakal aku ulangin Kalo misalnya kalian pengen Merchandise dari Electrolux Itu kalian bener-bener Yang simak Pasti dapet Oke 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 Kompornya belum listrik Iya kan sampe Terdistrik Kompor aku belum listrik guys Jadi kompor aku tuh Seperti ini Tuh Kompor aku tuh Seperti ini Ini tuh belum listrik ya Karena Menurut aku Menurut aku Ini sama cooker hoodnya Dari Electrolux juga Jadi kayak sepaket gitu Belum listrik Karena menurut aku Aku Buat di dapur ini Pengennya masih pake gas aja Pengennya masih pake gas aja Biar Biar apa ya Biar enakin gitu loh Kalo kalian udah kebiasaan Masak pake Kompor gas Apinya tuh kayak enak gitu loh Kayak tinggal Kecilin apinya Terus kalo misalnya Mau digede tinggal gedein Gitu Jadi kayak lebih enak gitu Dan Walaupun Kalian pake kompor Gas itu Dari Electrolux sendiri tuh Udah ada kayak Aman gitu loh Jadi dia tuh Ada kayak Apa sih ya namanya Sebentar Kalo misalnya kalian Nanti ada gagal nyalain api gitu Biar gasnya gak bocor Itu kayak ada Pencegahnya gitu Ada teknologi Pencegahnya gitu Jadi kalo misalnya kalian pake kompor gas Gitu Taunya apinya gak nyala-nyala Gitu kan Biasanya takut gasnya bocor Itu udah aman banget Katanya mau spill dapurnya Iya tapi tuh masalahnya Masih agak berantakan Gak bisa aku spillnya yang malu Aku yang spillnya malu Elegan tampilannya Yes 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 Meja makannya udah listrik Ini ngacu-ngacu guys Nih Liat ya Tuh Yang aku pilih emang Ini dapur aku dari sini aja Ini aku udah masak cap Coy goreng Ini dapur aku Sini aja Supaya gak keliatan berantakan Tapi ini aku memang Pakainya dari Electrolux juga nih Tuh Liat ya Desainnya tuh oke banget Cocok banget Sama si desain interior aku Kayak elegan-elegan gitu Warnanya juga hitamnya tuh Hitam pekat Dan yang paling aku suka sih Sebenernya Bukan cuma fitur-fitur di dalamnya Tapi fitur luarnya Sebagian nanti Kalo misalnya udah jadi ibu-ibu gitu kan Kalo misalnya kalian abis masak Tuh siapa yang kalo masak Begini-begini Hmm Tumpah semua Bleber semua Minyak lah Apalah gula Nah Kalo misalnya kalian pake si kompor ini Dia tuh tinggal dilap Karena dia tuh kayak Tuh Liat ya Ini tuh kayak keramiknya bagus gitu Jadi kalo dilapnya tuh kayak gampang gitu loh Dilapet tinggal sekali lap Selesai Udah beres Itu yang paling aku suka Keramiknya juga tebel banget ya Jadi aman Aman luar biasa Kompornya Kompornya jenis apa Sebentar Capcay kuah ya Sorry ya guys Emang capcay goreng Tapi kenapa Entah aku tadi tuh masaknya kayak kebanyakan kuah Jadi capcay kuah Mereka dibersihkan Oke 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 Nah Terus Terus selain ini nih Si Kacanya Di atas kompor ini tuh kayak mudah dibersihin Ini tuh kacanya juga kuat banget Dan Dia tuh gak cuma garansiin Si light rose ini gak cuma garansiin Si di dalam kompornya ini Kalo gak nyelang atau gak apa Tapi kacanya ini juga bergaransi guys Kacanya ini ada jaminan garansi 10 tahun Tepuk tangan Kalo misalnya di tiktok kan gak ada tepuk tangan Jadi kalo misalnya Kompor itu kan biasanya garansinya cuma di dalam mesinnya aja Kalo dia tuh gak kacanya itu Selain mudah dibersihin Tapi dia juga ada garansi 10 tahun Kalo misalnya kaca kalian kenapa-kenapa Gitu Kenerti ini gabut banget ya Kayaknya ya Begitu guys Jadi kacanya itu memang bisa garansi 10 tahun Nah Terus yang paling aku suka Dari si kompornya ini Si kompornya ini nih Aku pin ya Aku pin ya Sekarang kita ke kompor ya guys Aku pin ya Ini tuh apa ya Kompor ECF 921 4B Tuh Nih Kompornya Nih guys Aku nyalain Tapi kalo udah nyalain api Gak boleh deket-deket HP ya Jangan deh Ntar takut ya Kan kalo misalnya kita lagi masak Gak boleh deket-deket HP guys Nah Ini kalo misalnya aku sekilas aja Ini kalo misalnya kalian nyanyain Dia dari Jawa aja ya Nih Kalo misalnya kalian nyalain tuh Apinya biru gitu loh Jadi dia itu Dia itu apinya biru Which is mudah panas banget gitu Karena dia udah ada kayak Mungkin mesin dibawahnya Yang bikin api tuh cepet biru Kalo kalian masak apapun tuh Panasnya gak lama Dan panasnya tuh rata Karena dia kan Kalo yang aku suka di kompor ini ya Kompor yang udah aku pin Dia tuh udah tiga tungku gitu loh Dan Jarak antara tungkunya itu Dia itu tuh Lumayan spacious juga Kadang kan kalo misalnya kita masakkan Kita Butuhnya beberapa kompor Misalnya ini buat bumbunya Ini buat goreng ayamnya Ini buat Nyiapin-niapin bahan DLL-DLLnya Nah Dia itu tiga tungku Jadi aman banget Bisa sekali masak Dan juga jarak-jarak Antara si tungku-tungkunya tuh Kayak disini dua Disini satu Jadi Kalo misalnya cuma dua gini kan Kayak kepentok-pentok tuh Kita punya panci Kalo ini tuh enggak Tiga-tiganya tuh bisa berfungsi Dan bisa tiga-tiganya cepat panas Karena apinya sudah biru Dan mudah dibersihkan juga Iya Jadi gak mepet-mepet Itu Betul-betul-betul Nah Contohnya ini nih guys Yang tadi udah aku kasih Oke 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 Terus Sepuluh tahun ya Iya Terus kalo misalnya udah punya kompor Itu kan pasti asap kemana-mana Kalo udah punya kompor Kayaknya asap tuh bakalan kemana-mana So that's why So that's why Suara pas cetekin kompornya Bising gak ci Atau masih wajar Bunyi masih wajar banget So kalo misalnya that's why Kalo misalnya Kita kan pasti pengen Kita punya furniture nih Di atasnya nih Bagian kayu-kayunya nih Kalo misalnya gak kena asap Itu bakalan Awet gitu kan So that's why itu juga harus ada kompor Hoodnya Coker hoodnya Ini dari Electrolux juga Jadi ini sepaket Karena aku pengen dia tuh Ukurannya sama persis gitu loh Jadi gak kegedean Atau gak kesempitan juga Nah ini aku dari Electrolux juga Kalo cooker hoodnya Kalo cooker hoodnya itu Itu tuh harganya juga masih Reasonable banget Dia itu tuh juga Ada kelebihan-kelebihan Kayak tuh liat ya Kipasnya tuh ada 3 Ada 1, 2, 3 Ini nyalain aja ya Ada itu ya juga Tuh liat Dia tuh ada lampunya juga guys Jadi kalo misalnya kita Gak usah pasang lampu lagi Di atas kompornya Dia ada lampunya juga Terus ada 3 kecepatan Ada 1, 2, dan 3 Nah misalnya aku nyalain ya Tuh Denger gak Ini satu Tuh Itu kayak langsung terhisap Semua gitu lah Asap-asap kalian masak Nah Terus Dia itu juga ada filter 3 lapisnya Dia ada filter 3 lapisnya Jadi bener-bener Kalo misalnya kalian Kayak asap banget Kayak masak ikan Yang bau gitu kan Maksudnya yang baunya Menyebar banget Dia juga ada Filter baunya Jadi kalo misalnya Ada karbon dalam filter Dia tuh Menarik dan menjebak bau Jadi makanya nanti Mungkin filternya Beberapa tahun sekali Mesti diganti gitu loh guys Begitu 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 guys Ini pada udah buka puasa Belum sih Kalo aku sambil makan Seperti apa Ini by the way Ini capca yang sudah Aku masak Menggunakan kompor Electrolux Kalian bilangnya ini Capcai goreng Eh capcai kuah Padahal ini adalah Capcai goreng Harusnya Kuis Tunggu ya Tungguin ya BTW Sorry aku makan duluan ya Nih Semua sayur Ini aku simpen tadi Di kulkas Electrolux juga Sama aku masak Di Kompornya Electrolux Pake cooker hoodnya Electrolux juga Jadi dia tuh Bener-bener Sepaket aja Udah pasti gak bakalan Udah pasti gak bakalan Si sayur ini Gak bakalan cepet layu Terus masaknya cepet juga Terus abis masak tuh Gak ada yang Kayak bau bawang putih Kan biasanya kayak Masaknya disini Masak sambal atau bawang putih Yang bau satu rumah Ini gak Bito Aku mau makan sekalian kuis ya Aku mau makan sekalian kuis Terus Terus kalo masak capnya tuh Erangnya punya kompor Yang bisa disesuaiin apinya Cepet dan gampang tuh adalah Jadi gak terlalu layu gitu loh Karena gak terlalu besarnya Bisa disesuaiinnya Kayak Gimana ya cara ngomongnya Kalo orang masak Pasti seperti sih Kayak puterannya gitu tuh Puterannya gitu tuh Kayak dari Gimana ya cara ngomong Nih Kalian masak nih Apinya dari gede Atau mau sedeng Atau mau kecil Aku tuh gak langsung tek 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 Tapi kayak bisa disesuaiin gitu Jadi Kita bisa ngejaga Apa yang kita masak tuh Kayak sayur gitu gitu tuh Tetep kernyis Aku sukanya Gitu Sausnya klip tin Gitu guys Aku pengen kasih kalian kuis Aku pengen kasih kalian kuis ya guys Tapi Kuisnya jangan jawab disini ya Aku pengen kasih kalian kuis Tapi kuisnya jangan Dijawab disini Kuisnya jangan Kuisnya minum dulu Sebentar guys Aku pengen kasih kalian kuis Kalo minum jangan ya Kalo misalnya minum ini kan Masih banyak yang puasa Pasti kalo minum orang udah gak tahan Kalo makan kalian masih bisa tahan Bener gak Lebih susah nahan minum Daripada nahan Eh lebih susah Nahan haus Daripada nahan lapar Betul gak guys Betul gak Betul gak sih Ada yang mau nanya-nanya gak Boleh ikutan Boleh Ih siapa tau kalian dapet kulkas Makanya kalian ikutan Ini siapa tau ya Bukannya aku Bukannya aku menjanjikan Tapi siapa tau kalian Dapet kulkas Kalian Ini Jawabnya bukan disini ya guys ya Bukan Disini Tapi jawabnya itu adalah Dipin postnya Electrolux Nih Jadi kalo kalian Nih aku kasih liat aja Tapi nanti ya Tapi nanti ya Tapi nanti ya Aku 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 kasih tau Pertanyaannya nanti Nih Nah Jawabnya Bener gak sih Jawabnya pasti disini nih Bentar ya guys Aku cross check lagi Sekali lagi Karena Supaya kalian Siapa tau Dapet kulkas Amin gitu ya Tapi kalo bukan kulkas Aku cuma bilang Siapa tau ya guys Ah iya bener Jawabnya disini nih guys Jadi kalian ke IG nya Electrolux Indonesia Nah ini ada pin postnya dia Ada pin postnya dia Kalo yang mau ikutan kuis Tapi pertanyaannya belum aku kasih tau Itu Kalian akan jawab disini ya Kalian akan jawab disini Jadi nanti Keywordnya gini aja Jawaban Jawaban pertanyaan Life Sanju Apa gitu ya Oke Udah siap belum Ada yang mau ikutan kuis Kalo udah siap boleh Apakah sudah siap Tapi emang nih Kalo kita Menurut aku Emang Semua produk Electrolux itu Kayak Bener-bener Sesuai banget sama Aku punya Gaya hidup Kulkasnya Tadi kulkasnya dia bener-bener Ada taste lotnya Jadi gak perlu bolak-balik pasar terus Kalo mau Beli apa-apa Kalo sekarang sih kebutuhannya Karena aku Masih gak setiap hari tinggal disini Setiap kesini tuh Sayur-sayur semua yang aku masak Bahan-bahannya masih seger banget Ukurannya gede Gitu kan Terus kayak Kompornya Aku paling suka sih Bentuknya sedia tuh kayak Spacious gitu loh Antara tungku-tungkunya Udah gitu tuh Apinya cepet banget Panas dan rata Gitu Udah siap belum Aku pengen kasih kalian punya ini loh Pertanyaan Tunggu guys Tuh jawabnya Nanti di pinpost mereka betul Betul-betul-betul-betul-betul Jadi di rumah aku Ada kulkas Ada kompor Sama ada cooker Hood Dari Alex Lelos Indonesia Oke Jawabnya lewat komen Jawabnya lewat komen ya Jawabnya ada komen Guys ternyata Ini aku Aku ternyata tuh tadi Ternyata tuh tadi Aku punya Kangen caninya Kangen juga Aku punya Tulisan salah Typingnya say Maaf ya Ternyata 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 923 9CK Oh Gini-gini Sorry-sorry Ayo ikutan quiz ya Nih kalo misalnya Tadi kalian udah tertarik Pengen beli Kompor yang sama Seperti Aku Aku tulis Bentar Sebentar Sebentar 92 Tuh 4 B Sama kulkasnya nih Kayaknya yang paling minat tuh Pada kulkasnya ya Melihat yang spacious banget Terus banyak fungsinya Dan yang paling Oke sih Hemat listrik Gimana gak sih Tuh Aku pin ya Apa pertanyaannya Tunggu Tunggu ya guys ya Sambil ngelabuh gurit Biar kalian tuh Menonton aku Terus cuy gitu Jadi Penting banget ya Pilih home appliance tuh Yang sesuai dengan Gaya hidup kalian Cobain yang aku Tapi sebenernya Lekros tuh juga Selain yang ini tuh Produk-produknya tuh Banyak juga kok Dia tuh produknya Banyak banget Dan itu tuh Kalian juga bisa sesuaiin gitu Sama Model Tipe Fitur-fitur Yang kalian suka Gitu Oke oke Ada kaget Iya Gaby ngapain sih disini Reset capcainya Cik Iya nanti ya Kapan-kapan kita coba Kapan-kapan kita coba Capcainya Jawabnya Ngecepet-cepetan Tapi semakin cepet Semakin lebih baik Jadi kalau misalkan kalian Sudah tahu nih Jawabannya apa Untuk surabot guys Begitu Oke 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 Kompornya tadi udah aku tunjukin ya guys By the way kalian lagi mau buber atau mau buberit dimana? Jadi keluar live dulu dong Iya dong Iya dong Boleh keluar live dulu ya Nanti buat jawab Buat jawab nanti boleh keluar live dulu Jangan spam Ini nih Yohannes Kennedy ngomong live aku deh Dari tadi Jawabnya bukan di Guys nih ya Yang pengen dapet merchandise dari Electrolux Indonesia Yang dari tadi udah ngeliatin aku Udah yang tadi ngeliatin kulkas aku Ngeliatin Aku punya Kompor Ngeliatin aku punya Coker Hood Dari Electrolux Itu kalian Jangan meliyakan kesempatan ini Karena Electrolux Indonesia juga mau kasih kalian merchandise Cara jawabnya Nanti aku bakalan kasih tau pertanyaannya Tapi gak sekarang Itu nanti kalian Langsung Jawabnya Di Nih di spill lagi Jawabnya disini ya Untung-untungan aja guys Lumayan rezeki di Bulan suci ramadhan Nih Jawabnya 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 Di instagramnya Electrolux Indonesia Tuh Yang di Pin postnya dia Kalian komen aja Nah Tuh Kenneth Yonos Eh Yonos Yohannes Kenneth Yonos Tapi pertanyaannya belum Kestok Stand by Nah inilah Contoh Kenneth Yohannes Orang yang sangat-sangat Menyimak dalam berbicara By the way Aku pengen kayak Kasih contoh deh Ini sih Ini kaget lap Yang lagi ini ya Kalo misalnya Si kompornya Electrolux Gampang banget Dibersihin Karena dari bahannya Ini oke banget Di kompor ya Liat semua Debu-debu Kayak gampang banget Karena licin banget Jangan lupa Kacanya Garansi 10 tahun Gak puasaku Ini tuh aku lagi kayak Kasih ide kalian Berbuka puasa Dengan buah Dengan taksil Dengan Sayur-sayuran Supaya lebih sehat Gitu Gitu-gitu Cici-cici Kenapa Oke Aku kasih kamu ya Pertanyaannya ya Aku kasih kamu pertanyaannya Ingat sekali lagi Kenneth Yohanes Tolong membantu Cici dong Kenneth Yohanes ya Jangan jawab Di komen live ini Karena udah pasti Gak bakal aku pilih Kalau yang mau ikutan quiznya Kamu ke pin Postnya Electrolux Indonesia Yes Terus kamu Comment disitu Kamu komen jawaban Apa pertanyaan aku Yang akan Sintai lagi Aku lontarkan disitu Gitu Oke guys Nanti kalian Jawabnya disitu Jangan disini Hmm Hmm Mak aku udah marah tuh Mak Kenneth Yohanes udah marah Ya Tuh Di IGnya Tanita Aulia ya Di pin post Baca Gitu Nah Kak Kenneth Yohan Pintar sekali Jadi nanti Keluar live dulu Benar Jawabannya nih Ada disekitar sini nih Kalian lihat aja Jawabannya ada disekitar sini Itu gampang banget Oke Aku bacain ya Oke Aku bacain Sebutkan Kalau yang mau dapet Macendai Cendai 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 Jangan lupa Comment di Instagram Pinpostnya Cendai Cendai Dengan menjawab Pertanyaan Sebutkan Tiga home appliance Yang ada di dapur Rumah aku Jangan jawab disini Jangan jawab disini Jawabnya Di postannya Electrolux Indonesia Oke Jawabnya Jangan disini Jawabnya Di Jawabnya di Instagramnya Electrolux Indonesia Oke Jangan jawab disini Jawab di postnya Electrolux Indonesia Oke 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 Kode nya gak perlu Kode nya gak perlu Kode nya gak perlu Tapi buat tambahan Dapain Tulis aja semua kodenya Gampang gak Baik gak Yang mau Electrolux Langsung ambil Oke Oke Guys Tidak lagi mau buka puasa Ya guys IG nya Di Electrolux Indonesia Kakak Yang di pin postnya Di IG nya Electrolux Indonesia Yang pin postnya Dan Ayo komen Komen Sampai tau Dapet Electronik Enggak 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 tau ya Maksudnya apa Oke Nah Pakai Nekio Ini emang Keren banget Oke guys Oke guys Gitu ya Apa Anggita Anggit Miko Teman-teman Udah dulu ya Thank you so much Yang sudah pernah nonton Aku punya live Jangan lupa Kalau misalnya Mau jawab Pertanyaan Kalian dapet kuis-kuis berhadiah Dari Electrolux Indonesia Kalian jawab Di Pousan pinknya Electrolux Indonesia Sebutkan 3 home appliance Yang aku pilih Karena Siapa tau Kalian dapet Dapet hadiahnya Gitu Oke 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 Thank you guys Sudah kepanasan sekali Aku Karena di dapur Udah bisa masak Lepek semuanya Thank you so much Kita ketemu lagi Nanti And Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.